Halo para pecinta Battletrued Evans dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Hoian Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gue lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan dan tim Fearless yang pada saat ini sudah berada di puncak gunung bintang Hongmeng Tim Dewa Darah yang pada saat ini hanya beranggotakan 6 orang benar-benar tidak pernah menyangka bahwa tim Fearless akan benar-benar melampaui mereka Dalam waktu singkat mereka pada saat ini benar-benar muncul di gunung kontes 10.000 alam Serigala Darah juga pada saat ini menggertakan gigi ketika ia melihat ke arah tim teratas yakni tim Fearless Ada belasan orang yang berdiri disana dan pada saat ini Serigala Darah menyipitkan matanya Ia bertanya kepada Bin Chan apa yang pada saat ini harus mereka lakukan Bin Chan pada saat ini menyipitkan matanya dan menatap ke arah Xiaoyan di kejauhan Di saat yang sama Xiaoyan juga perlahan menoleh dan menatap ke arah Bin Chan dan kedua mata pada saat ini saling bertabrakan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi acu-ta'acu di matanya sebelum akhirnya menoleh ke arah Serigala Darah Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang kuat dari pancaran mata Serigala Darah Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum ke arah Serigala Darah Tetapi senyuman tersebut benar-benar senyuman provokasi Bin Chan pada saat ini segera berkata kepada Serigala Darah bahwa mereka bukan lawan dari tim Fearless Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada saat ini tiba-tiba mengepalkan tinjunya Ia lanjut berkata bahwa ia merasa kekuatan Xiaoyan setara dengan milik Serigala Darah Sepertinya ia juga berada di tahap awal dosian bintang tujuh Sementara itu kekuatan saudari Bin Chan berada di tahap menengah bintang delapan dan sudah cukup bagi mereka untuk menghancurkan tim Fearless Bagaimana pada saat ini jika mereka menyerang tim Fearless dan apakah saudari Bin Chan bersedia? Bin Chan pun perlahan menggelengkan kelapanya ketika menatap ke arah Xiaoyan Yang Bin Chan rasakan pada saat ini juga Xiaoyan memiliki kekuatan dosian bintang tujuh tahap awal Namun intuisi dan penilaian Bin Chan memberi tahunya bahwa sosok Xiaoyan ini tidaklah sederhana Bahkan meskipun dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di tahap awal bintang tujuh Jika mereka bertempur dengan sekuat tenaga, Bin Chan khawatir Bin Chan juga akan dibantai Terlebih lagi dengan poin yang ditampilkan pada saat ini benar-benar sudah cukup untuk membuktikan tim Fearless ini kuat Pada akhirnya Bin Chan segera berkata kepada Serigala Darah agar ia jangan bertindak karena esmoni Bin Chan sudah berkata sebelumnya bahwa orang ini benar-benar tidaklah sederhana Meskipun ia saat ini berada di tahap menengah dosian bintang delapan Tetapi dengan melihat peringkat dari tim Fearless Dalam waktu sesingkat itu mereka benar-benar telah melampaui banyak tim yang kuat Tim Dewa Darah telah mengalahkan hampir 10 tim dan 4 diantaranya memiliki level yang sangat tinggi Namun mereka pada saat ini hanya mencapai tingkat ini dan coba pikirkan apa yang telah dialami oleh tim Fearless Bukankah jika begitu permasalahannya tim Fearless benar-benar telah menghadapi orang yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan tim Dewa Darah? Serigala Darah pada saat ini masih dengan enggan mengepalkan tinjunya Ia lanjut berkata kepada Bin Chan bahwa mungkin saja tim Fearless ini benar-benar beruntung Mungkin saja ia benar-benar bertemu dengan banyak pelindung ketika ia berada di dalam ilusi Bin Chan pun pada akhirnya tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Serigala Darah Ia lanjut berkata bahwa bakat kultivasi dari Serigala Darah memang unggul Usaha dan ketekunannya memang sangat kuat tetapi pikiran dan IQ-nya benar-benar sangat lemah Jika Serigala Darah ingin membandingkan dirinya dengan Xiaoyan maka ia benar-benar akan kalah dengan Xiaoyan Bahkan jika tim Dewa Darah pada saat ini bersikeras berhadapan dengan tim Fearless Dengan kekuatan tahap menengah dosen bintang delapan milik Bin Chan Ia benar-benar takut Xiaoyan akan membantai mereka Mendengar hal tersebut Serigala Darah pada saat ini terdiam dan sedikit merenung Apa yang dikatakan oleh Bin Chan tampaknya memang benar Kesombongan dari Serigala Darah pada akhirnya sedikit melemah Tetapi pada saat ini masih ada keengganan di matanya Serigala Darah lanjut bertanya apakah pada saat ini mereka harus menyerah begitu saja Serigala Darah pada saat ini menatap ke arah tim Fearless kembali Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiaoyan pada saat ini juga memandang ke arah Serigala Darah Xiaoyan dengan konyol pada saat ini memprovokasi Serigala Darah Xiaoyan berteriak meledek agar anjing Serigala Darah kecil pada saat ini segera bergegas jika memiliki kemampuan Feng Feng dan Nan Erming juga pada saat ini meledek Serigala Darah dengan ekspresi mereka membuat Serigala Darah semakin geram Sementara itu di sisi lain pada saat ini tim Sikis juga menatap ke arah puncak dari Gunung Bintang Hongmeng Lingfei pada saat ini menatap ke arah tim Dewa Darah yang berhenti Ia segera berkata kepada Feng Chan tampaknya pada saat ini tim Dewa Darah benar-benar ketakutan Feng Chan pun menganggukan kelapanya dan menatap ke arah tim dari Dewa Darah yang tidak bergegas Setelah itu Feng Chan menghela nafas dan berkata sepertinya mereka benar-benar takut kepada tim Fearless Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus bersiap untuk bersaing mengenai tempat kedua dengan tim Sikis Awalnya Feng Chan berpikir mereka akan bisa mendapatkan keuntungan dari pertempuran di antara kedua belah pihak Tetapi ia tidak menyangka bahwa tim Dewa Darah ini benar-benar begitu pengecut Lingfei pun menganggukan kelapanya dan berkata kepada Feng Chan bahwa pada saat ini sepertinya mereka harus mendekat Jika tebakannya benar pemimpin dari tim ini memiliki kekuatan dosen bintang 8 Jika begitu permasalahannya maka tidak akan sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan tim dari Dewa Darah Pada akhirnya setelah diputuskan kelompok dari tim Sikis pada saat ini segera mulai bergegas Setelah cukup lama bersusah payah mereka pada akhirnya segera sampai di dekat tangga dari tim Dewa Darah Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini menutup matanya dan menghalangi suara di sekitar di belakang telinga Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melihat ke dalam tubuhnya untuk pertama kalinya Ketika Xiaoyan melihat ke dalam tubuhnya bahkan Xiaoyan pada saat ini juga sangat terkejut Struktur urat sumber api ini sangat sederhana dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat takjub Seperti kata pepatah kesederhanaan adalah sebuah jalan yang harus ditempuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah menerobos kedosian bintang 9 Dan dengan evolusi dari seni roh pagoda pemurnian Sumber orijin abadi Xiaoyan pada saat ini akan beberapa kali lebih kaya jika dibandingkan dengan sebelumnya Terlebih lagi meridian Xiaoyan juga pada saat ini sangat unik Jika dibandingkan dengan meridian biasa Xiaoyan menemukan bahwa urat sumber api ini pada saat ini lebih tebal Jumlah dari orijin abadi yang diedarkan juga pada saat ini benar-benar berkali lipat daripada biasanya Dengan kata lain Xiaoyan pada saat ini dapat meledakkan lebih banyak orijin abadi dalam waktu singkat Kelebihan dari semua ini adalah Xiaoyan bisa mengeluarkan skill bertarung lebih cepat daripada sebelumnya Waktu persiapan untuk serangan ini bisa sangat dikurangi dan secara langsung Xiaoyan benar-benar akan menjadi lebih kuat Peningkatan Xiaoyan kali ini benar-benar peningkatan yang kualitatif Dengan kekuatan dosian bintang 9 Xiaoyan pada saat ini bahkan Xiaoyan akan bisa berhadapan dengan beberapa dosian bintang 9 biasa Waktu pada akhirnya berlalu dan hanya tinggal 10 hari lagi sampai kontes 10 ribu alam ini berakhir Sementara itu tim Sikis pada saat ini benar-benar sudah berhadapan dengan tim Dewa Darah Lingfei pada saat ini berkata perlahan bahwa sebuah tim yang terdiri dari 6 orang pada saat ini benar-benar terlihat tragis Mendengar hal tersebut Serigala Darah segera menyadari niat dan maksud dari tim Sikis Serigala Darah pun segera dengan diingin menjawab memangnya mengapa jika mereka hanya berenam Yang terkuat di antara tim Sikis hanyalah dosian bintang 6 Apakah mereka berpikir mereka pada saat ini akan bisa merebut posisi kedua? Lingfei pun tersenyum sebelum akhirnya segera berkata kepada Serigala Darah Apakah menurutnya mereka pada saat ini mampu bertarung? Setelah perkataannya terdengar pada saat ini semua orang dari tim Dewa Darah benar-benar bergetar Bahkan yang terlemah di antara mereka pada saat ini segera mengeluarkan mimis sebelum akhirnya segera terjatuh Serigala Darah juga pada saat ini benar-benar bergetar dengan kaki yang tertekuk Di sisi lain orang-orang dari tim Sikis pada saat ini sama sekali tidak bergerak dan hanya menatap ke arah tim Dewa Darah Bincang juga pada saat ini terdiam sebelum akhirnya Bincang segera mengangkat tangannya Bincang pada saat ini segera berkata bahwa tim Sikis menang dan tim Dewa Darah pada saat ini kalah Dengan begitu maka kali ini tempat kedua akan menjadi milik dari tim Sikis Begitu suara Bincang ini keluar semua orang seketika langsung terkejut Serigala Darah yang hendak memancarkan serangan juga pada saat ini segera berhenti Ia bertanya kepada Bincang mengapa mereka pada saat ini mengalah bahkan mereka pada saat ini belum bertempur Bincang pun menatap ke arah Serigala Darah dengan dingin dan perlahan segera berkata bahwa tim Sikis lebih kuat daripada tim Dewa Darah Jika pada saat ini Serigala Darah ingin mencari kematian maka Bincang tidak akan mengikutinya Serigala Darah pun segera meraung ke arah Bincang dan berkata bahwa yang terkuat di antara mereka hanyalah dosian bintang 6 Saudari Bincang pada saat ini berada di tahap menengah dosian bintang 8 dan orang-orang itu benar-benar akan segera dihancurkan Bincang pada saat ini mengelah nafas dengan ketololan dari Serigala Darah Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa tim Sikis ini terkenal dengan kekuatan jiwanya Dilihat dari kekuatan jiwa yang mereka miliki pada saat ini mereka akan benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan tim Dewa Darah Jika tim Dewa Darah memaksa menyerang dengan seluruh kekuatan Bincang khawatir bahkan dengan kekuatan dosian menengah bintang 8 miliknya pada saat ini semua tim benar-benar akan hancur Bincang pun tersenyum tipis sebelum akhirnya menatap ke arah Feng Chan dan Lingfei di hadapannya Setelah selesai berbicara pada saat ini Bincang segera melambaikan tangannya dan mulai segera melesat menuruni tangga Serigala Darah dan yang lainnya pada saat ini mau tidak mau segera mengikuti perkataan dari Bincang dan melesat turun Meskipun tim Dewa Darah pada saat ini turun ke posisi ketiga dari Gunung Bintang Hongmeng Tetapi secara personal pada saat ini nilai dari Bincang benar-benar tidak berpengaruh Sementara itu persaingan di Gunung Kontes 10.000 Alam pada saat ini benar-benar berjalan dengan lancar Waktu untuk Kontes 10.000 Alam pada saat ini menjadi semakin dekat Banyak sorak-sorai pada saat ini segera terdengar di sekitar Pertempuran di antara banyak orang yang berada di peringkat bawah juga pada saat ini semakin sedikit Banyak di antara orang-orang yang berada di peringkat bawah pada saat ini memandang ke arah puncak di mana tim Fearless berada Mereka benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tim Fearless yang berasal dari alam yang tidak diketahui benar-benar berada di puncak Pada akhirnya di tengah-tengah sorak-sorai banyak orang dan pertempuran yang pada saat ini semakin sedikit Kontes 10.000 Alam benar-benar telah berakhir dan sebuah bel pada saat ini terdengar Semua peringkat pada akhirnya segera ditetapkan pada saat ini dan nama-nama dari 10 tim segera muncul di udara Sekali lagi sorak-sorai pada saat ini segera memenuhi arena Setiap kali Kontes 10.000 Alam diadakan semua tim dari Pavilion 10.000 Alam Bintang Hongmang dapat berpartisi sapi dalam taruhan Kali ini mereka yang bertaruh pada tim aliansi Doshan benar-benar telah kehilangan segalanya Sebaliknya sejumlah kecil orang yang bertaruh kepada tim Fearless pada saat ini benar-benar mendapatkan kekayaan instan Sorak-sorai kegembiraan dan kemarahan begitu juga dengan gemuruh pada saat ini benar-benar menggelegar Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini benar-benar hanyut di dalam gemuruh Semua orang segera merasakan sesuatu yang pada saat ini muncul di langit Semua orang seketika melihat sebuah Bahtera yang muncul di langit di atas Pavilion 10.000 Alam Bintang Hongmang Ukuran dari Bahtera ini sebenarnya sama dengan Bahtera yang dimiliki oleh Raja Tianzang Di atas Bahtera besar ini ada beberapa sosok yang berdiri dan salah satunya adalah Suning Di sebelah Suning pada saat ini ada sosok yang dikenali oleh Xiaoyan dan sosok itu adalah Dewa Tombak Emas Namun di antara kelompok orang-orang ini Dewa Tombak Emas tampaknya bukanlah pemimpin Bahkan Dewa Tombak Emas berdiri di belakang dan pemimpin dari kelompok ini adalah seorang pria yang mengenakan baju besi perak Suara dari pemimpin tersebut pada saat ini segera berkata kepada orang-orang dari Aliansi Doshan ketika menatap ke bawah Sosoknya berkata ia berharap berita yang disampaikan kepadanya tidak salah Jika tidak maka ia pada saat ini akan meminta tanggung jawab dari Suning Begitu suara ini terdengar pada saat ini semua orang sedikit terkejut karena ternyata pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita Sementara itu di suatu tempat Zhu Xinliang pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya sosoknya seketika menghilang Begitu ia kembali muncul ia pada saat ini sudah berada di atas langit di atas batera Aliansi Doshan Melihat kemunculan dari Zhu Xinliang pemimpin dari Aliansi Doshan yang bernama Ji Ye pada saat ini segera menangkupkan tangan Setelah itu ia lanjut berkata bahwa ia benar-benar sudah lama tidak bertemu dengan penguasa bintang Hong Meng yakni Zhu Xinliang Zhu Xinliang juga pada saat ini segera tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Ye Ia lanjut berkata ternyata ini adalah yang mulia pangeran ke sembilan dari Aliansi Doshan yakni Ji Ye Mengapa pada saat ini ia mengunjungi bintang Hong Meng? Ji Ye pun pada saat ini tersenyum dan segera berbicara dengan nada aneh Ji Ye berkata bahwa ia telah mendengar pemandangan dari bintang Hong Meng ini benar-benar terkenal Melihat gelagat dari Ji Ye pada saat ini Zhu Xinliang segera mengerti apa maksud mereka Zhu Xinliang pada saat ini tidak ingin banyak berbahasa basi kepada mereka Zhu Xinliang pada akhirnya dengan lembut segera berkata bahwa pemandangan disini sangatlah biasa Jika dibandingkan dengan pemandangan yang berada di Aliansi Doshan ini benar-benar bukanlah tandingannya Ji Ye pada saat ini sedikit mengerutkan ke Ning dan ia mengetahui maksud dari Zhu Xinliang Ji Ye pada saat ini mengerti bahwa Zhu Xinliang mengusirnya dengan cara halus Ia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Zhu Xinliang akan memperlakukannya dengan cara seperti itu Pada akhirnya dengan sedikit tegas pada saat ini Ji Ye kembali mulai berbicara Ia berkata apakah pada saat ini master dari bintang Hong Meng benar-benar tidak ingin menyambut Aliansi Doshan Zhu Xinliang pun pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata apakah pada saat ini yang mulia Ji Ye benar-benar bercanda Jika mereka datang ke bintang Hong Meng untuk pemandangan bagaimana mungkin pada saat ini master bintang Hong Meng tidak akan menyambut mereka Tetapi jika tujuan mereka pada saat ini adalah untuk seorang junior yang menghancurkan Aliansi Doshan di dalam kompetisi Tentu saja pada saat ini ia sebagai master alam bintang Hong Meng tidak akan membiarkan hal tersebut Ji Ye pada saat ini benar-benar terlihat marah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Xinliang Ji Ye pun segera lanjut berkata apakah pada saat ini Zhu Xinliang benar-benar berani Apakah perkataannya sebelumnya berarti bahwa Zhu Xinliang ingin merusak hubungan dengan Aliansi Doshan Apakah hubungan di antara keduanya pada saat ini benar-benar akan segera dihancurkan karena kompetisi kecil ini Zhu Xinliang masih dengan sersenyum pada saat ini segera berkata tampaknya yang mulia Ji Ye pada saat ini benar-benar ngelindur Sebagai master alam bintang Hong Meng, ia juga merupakan penyelenggara turnamen dari 10.000 alam Jika pada saat ini Aliansi Doshan diizinkan membalas dendam pada junior yang usianya kurang dari 10.000 tahun di depan kontes 10.000 alam yang tak terhitung jumlahnya Di masa depan bagaimana mereka akan bisa terus mengadakan kontes 10.000 alam Ji Ye pada akhirnya mengerutkan kening setelah ia mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhu Xinliang Pada saat ini Ji Ye merasa bahwa kekuatan dari Zhu Xinliang ini tidak bisa dihadapi oleh dirinya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhu Xinliang segera kembali berbicara Jika yang mulia Ji Ye tidak memiliki pekerjaan lain maka pada saat ini silakan kembali ke Aliansi Doshan Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Ye benar-benar menjadi semakin marah dan segera berteriak Ia berkata bahkan jika Zhu Xinliang tidak mengizinkan mereka masuk hari ini mereka harus memaksa melakukannya Mendengar hal tersebut pada saat ini momentum dari Zhu Xinliang seketika melonjak Namun pada saat ini juga segera sebuah suara muncul di belakang kelompok dari Aliansi Doshan Suara tersebut pada saat ini terdengar memarahi Ji Ye dan berkata agar Ji Ye pada saat ini jangan bertindak kasar Bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar pada saat ini sesosok tubuh segera terlihat Di permukaan sosok ini terlihat memarahi Ji Ye tetapi pada saat ini ada aura kuat yang bercampur di dalam kata-katanya Suara yang menyebar ini seketika menghancurkan momentum yang baru saja dilonjakan oleh Zhu Xinliang Pupil mata Zhu Xinliang juga pada saat ini menyusut dan Zhu Xinliang berpikir tampaknya Aliansi Doshan benar-benar telah bersiap Sementara itu semua orang di Aliansi Doshan pada saat ini segera menangkupkan tangannya kepada sosok yang baru saja muncul Bahkan Ji Ye yang pada saat ini masih merasa tidak senang segera menangkupkan tangannya dan menyapa yang mulia yang bernama Zhu Ling Sosok ini mengenakan jubah yang anggun yang sangat sederhana Sosoknya pada saat ini melayang mendekat ke arah Zhu Xinliang sebelum akhirnya dengan sangat sopan mulai berbicara Dengan menangkupkan tangannya pada saat ini ia berkata yang mulia Zhu Ling dari Aliansi Doshan menghadap Tuan Zhu Xinliang Zhu Xinliang pada saat ini sedikit tersenyum sementara pada saat ini Zhu Ling segera berkata kepada Zhu Xinliang Zhu Ling berkata bahwa ia pada saat ini meminta maaf jika Zhu Xinliang tidak berkenan Kali ini mereka diperintahkan untuk datang ke sini oleh Aliansi Doshan karena ada mantan orang kuat dari Aliansi Doshan yang telah berenkarnasi dari kematiannya Mereka di sini untuk membawa sosok tersebut dan hal ini benar-benar sangat penting bagi Aliansi Doshan Oleh karena itu pada saat ini ia berharap Master Zhu Xinliang akan lebih memperhatikan hal tersebut Mendengar hal tersebut pada saat ini mata dari Zhu Xinliang sedikit menyipit Hatinya pada saat ini dipenuhi dengan esmosi terhadap Zhu Ling tetapi pada saat ini ia menyadari bahwa kekuatan Zhu Ling ini setara dengannya Zhu Xinliang tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang sebelumnya Jika benar apa yang dikatakan oleh Raja Tianzang sepertinya reinkarnasi ini bukanlah orang biasa dari Aliansi Doshan Namun sepertinya ini seharusnya adalah orang yang begitu kuat yang berada di dunia ini Zhu Xinliang pun sedikit merenung hingga pada akhirnya ia berpikir tampaknya pada saat ini ia hanya bisa membiarkan mereka masuk Namun ini bukanlah niat awal dari Zhu Xinliang karena meskipun Zhu Xinliang ingin menghentikan mereka Hal itu mungkin akan sangat sulit sebelum mereka memasuki bintang Hong Meng Setelah mereka sepenuhnya memasuki bintang Hong Meng barulah Zhu Xinliang akan bisa memanfaatkan kekuatan alam dari bintang Hong Meng Zhu Xinliang pun pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya Mereka pada saat ini akan dipersilakan masuk tetapi Zhu Xinliang berharap mereka semua mematuhi aturan bintang Hong Meng Zhu Ling pun tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali menanggukkan tangannya dan berterima kasih kepada Zhu Xinliang Aliansi dosian akan segera pergi setelah mereka berhasil menemukan sosok tersebut Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Ji Jun pada akhirnya segera membuka mulutnya setelah melihat instruksi dari Zhu Xinliang Ji Jun segera berkata bahwa ini adalah akhir dari kontes 10.000 alam Sekarang mereka akan mengumumkan peringkat yang didapatkan oleh masing-masing individu Setelah selesai berbicara sosok Ji Jun dan Qi Jun pada akhirnya segera turun dari langit Bersamaan dengan hal tersebut Ji Jun pada saat ini melirik ke arah Xiaoyan dan berbisik bahwa apa yang dilakukan oleh Xiaoyan memang bagus Semuanya seperti yang diharapkan oleh Ji Jun dan karena Xiaoyan tidak mengecewakan Ji Jun Dengan begitu maka Ji Jun akan memberikan hadiah yang besar kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit karena Xiaoyan melihat penampilan dari Qi Jun Qi Jun pada saat ini terlihat seolah-olah ingin membunuh Xiaoyan Ji Jun pun segera tertawa dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu memperhatikan Qi Jun Qi Jun memang memiliki temperament yang buruk jika kalah berjudi Qi Jun pun segera menoleh ke arah Ji Jun dengan tatapan marah sementara Ji Jun pada saat ini segera turun Qi Jun dan Ji Jun pada akhirnya segera sampai di bawah dan mulai kembali berbicara Ji Jun berkata bahwa ia pada saat ini akan mengumumkan kekuatan yang telah didapatkan oleh 10 terbaik teratas Di tempat ke-10 pada saat ini ditempati oleh Yun Jiang yang berasal dari pavilion awan api Ia datang dari alam tingkat menengah dan kekuatannya pada saat ini berada di tahap awal dosian bintang 7 Sementara itu di peringkat ke-9 pada saat ini ditempati orang dari sekte Tang bernama Tang San Ia pada saat ini memiliki kekuatan di tahap awal dosian bintang 7 Di posisi ke-8 ada Zudi yang merupakan puncak dosian bintang 7 dan berasal dari tim wilayah laut Kekuatan fisik Zudi ini benar-benar memenuhi reputasi dari Raja Laut dan ia benar-benar layak menjadi anggota klan Raja Laut Selanjutnya di peringkat ke-7 ditempati oleh Gui Kiong Ia merupakan puncak dosian bintang 6 dan ia pandai memurnikan boneka Pada saat ini Gui Kiong memiliki boneka dosian bintang 8 di tangannya Sementara itu di posisi ke-6 pada saat ini ditempati oleh seseorang yang berada di puncak bintang 7 dosian Ia bernama Dian He Cheng dan ia memiliki rekor pembunuhan yang lebih baik daripada tim wilayah laut Di peringkat ke-5 pada saat ini ditempati oleh Hualan yang berasal dari domen bunga Kekuatan dari Hualan pada saat ini berada di tahap awal dari dosian bintang 8 Sementara itu di tempat ke-4 pada saat ini ditempati oleh istana bintang yakni Shen Ying Ia berada di tahap awal dari dosian bintang 8 dan kekuatan tempurnya tidak dapat diprediksi Tempat ke-3 pada saat ini diisi oleh tim Sikis yang diwakili oleh Feng Chan Kekuatan Feng Chan pada saat ini berada di puncak dari dosian bintang 6 Namun meskipun begitu kekuatan spiritualnya pada saat ini sepertinya akan dapat bertarung bersama dengan dosian bintang 8 Tim Sikis benar-benar bisa mendapatkan posisi seperti ini dengan dipimpin oleh dua orang wanita cantik Begitu mendengar hal ini semua orang pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya-tanya dimanakah dua wanita cantik Semua orang hanya menyadari satu orang wanita cantik yang pada saat ini berada di tim Sikis Mendengar keributan dari semua orang pada saat ini Lingfei benar-benar terlihat sangat marah Lingfei pada akhirnya segera berteriak bahwa semua orang benar-benar bajingan karena tidak menganggap Lingfei sebagai seorang perempuan Banyak orang pada saat ini benar-benar tertegun menatap ke arah Lingfei yang memang terlihat tomboy Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun kembali segera menjelaskan Ia berkata bahwa di posisi kedua pada saat ini ditempati tim dari Dewa Darah Tim Dewa Darah ini mungkin merupakan tim yang relatif asing bagi semua orang Namun mereka semua tidak boleh meremehkan tim ini karena pemimpin mereka telah memasuki tahap menengah dosian bintang 8 Tim Dewa Darah ini memiliki perwakilan seorang wanita bernama Xie Bin Chan Begitu mendengar hal ini semua orang pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Tim Dewa Darah ini memang benar tidak terlalu terkenal dengan tim-tim dari alam tertinggi Semua orang benar-benar tidak menyangka bahwa tim seperti Dewa Darah pada saat ini benar-benar bisa menempati posisi kedua Terlebih lagi kekuatan dari pemimpinnya merupakan seorang dosian bintang 8 Semua orang seketika menyadari bahwa saat sebelumnya aliansi dosian juga memiliki seorang tahap menengah dosian bintang 8 Jika begitu permasalahannya, bukankah pada saat ini di kompetisi 10.000 alam ada 2 orang dosian bintang 8 Dengan adanya 2 orang dosian bintang 8 yang muncul, rekor benar-benar kembali dipecahkan Kompetisi 10.000 alam kali ini benar-benar sangat menarik dan diluar dugaan dari semua orang Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Shee Bin Chan dari Tim Dewa Darah Semua orang juga pada saat ini benar-benar ingin tahu hasil apa yang dicapai oleh Tim Fearless Sementara itu di sisi lain pada saat ini Sun Er memperhatikan Tim Fearless di kejauhan Sun Er sudah lama sekali tidak bertemu dengan Xiao Yan dan barulah kali ini Sun Er benar-benar bisa melihat Xiao Yan secara langsung Sun Er pada saat ini benar-benar sangat bersyukur karena bisa melihat Xiao Yan dengan cukup lama Namun meskipun begitu, Sun Er pada saat ini benar-benar ingin menjatuhkan badannya ke dalam pelukan Xiao Yan Setetes air mata pada saat ini tanpa sadar segera mengalir di pipi Sun Er Sementara itu di sebelah Sun Er pada saat ini Raja Tian Zhang sedang minum-minum syantik Raja Tian Zhang pada saat ini memandang lurus ke depan dan mengikuti pandangan dari Raja Tian Zhang Ia melihat sekelompok sosok datang perlahan dengan kedua pemimpin yang tidak lain adalah Jie dan Juling dari aliansi Doshan Suara Zhu Xin Liang juga pada saat ini segera muncul di benak Raja Tian Zhang ketika ia mulai berbicara Dengan kekuatan spiritual pada saat ini Zhu Xin Liang segera berkata jika ada situasi yang buruk maka mereka semua harus berhati-hati Raja Tian Zhang pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ia khawatir hal tersebut akan segera ketahuan Raja Tian Zhang pun kembali mengirinkan transmisi suara kepada Zhu Xin Liang ketika bertanya apakah hanya mereka berdua yang datang Zhu Xin Liang pun segera menjawab seharusnya ada orang kuat yang berada di dalam bahtera Oleh karena itu pada saat ini mereka harus benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengusir mereka Begitu tim dari aliansi Doshan ini langsung menuju ke gunung kontes 10.000 alam dengan dipimpin oleh Zhu Xin Liang Tiba-tiba pada saat ini mereka segera menarik perhatian seluruh arena Xiaoyan juga pada saat ini menoleh dan segera melihat kekejauhan Xiaoyan segera menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari aliansi Doshan Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut dan berpikir sepertinya aliansi Doshan Benar-benar tidak terima setelah timnya dipermalukan oleh tim Fearless Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun segera kembali mengumumkan dengan keras Ia berkata bahwa ia pada saat ini akan mengumumkan peringkat nomor 1 di dalam daftar Nomor 1 kali ini ditempati oleh tim Fearless dengan perwakilan pemimpin mereka yang bernama Xiaoyan Kekuatan Xiaoyan ini pada saat ini berada di tahap menengah dari Doshan Bintang 9 Semua orang pada saat ini seketika benar-benar terengangak berjamaah Sementara itu Ji Jun pada saat ini bergumam bahwa sekarang semua orang benar-benar akan tahu Mengapa aliansi Doshan jatuh di tangan tim ini Tahap menengah Doshan Bintang 9 ini benar-benar merupakan orang terkuat Yang terlahir dalam 10.000 tahun terakhir dalam sejarah kejuaraan alam ini Bahkan apa yang dicapai oleh Xiaoyan ini benar-benar melampaui rekor Yang sebelumnya dibuat oleh yang mulia kedua dari aliansi Doshan Dengan begitu maka nama Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan segera diingat oleh semua orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!